Ternyata bukan hanya anjing loh yang menjadi musuh kucing, dia memiliki musuh alami yang harus diwaspadai karena merasa akan membahayakan nyawa kucing itu sendiri. Namun sebagian dari kalian menganggap jika musuh kucing hanya anjing dan tikus, faktanya kucing memiliki banyak musuh yang selalu dihindari. Ternyata beberapa hewan berikut adalah musuh dari kucing sejak dahulu, mungkin dari kalian masih belum mengetahui karena itu terlihat tidak mungkin. Penasaran hewan apa saja yang dianggap sebagai musuh kucing? Tonton sampai selesai agar kamu tidak penasaran. Berikut 10 hewan predator yang menjadi musuh pemburu kucing. 1. Rubah Siapa sangka jika rubah juga musuh kucing, padahal hewan satu ini sering disamakan dengan kucing karena memiliki bentuk yang hampir sama. Rubah merah ternyata punya banyak kesamaan dengan kucing. Pertama, mereka memiliki bentuk pupil mata yang sama, yaitu vertikal memanjang. Ini memudahkan mereka untuk melihat dalam gelap. Bila disoroti dengan senter dalam gelap, mata mereka akan bersinar atau terlihat menyala. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan jika rubah dan kucing adalah musuh. Jika mereka bertemu, biasanya akan saling menyerang dengan cakarnya masing-masing. 2. Coyot Coyot merupakan mamalia berbangsa serigala yang memiliki badan lebih kecil. Meskipun memiliki badan yang tidak terlalu besar, namun hewan satu ini termasuk predator yang sangat buas dan licik. Coyot biasanya tinggal di hutan pedalaman Amerika dan akan memasuki daerah permukiman untuk mencari makanan. Mangsa coyot berupa kucing, anjing, dan hewan ternak lainnya. Namun kucinglah yang menjadi mangsa utama dari hewan satu ini. Mereka akan mencari kucing di sekitar permukiman sebagai santapan makan siang. Hal itu yang menyebabkan kenapa kucing dan coyot termasuk musuh. 3. Rakun Meskipun hewan satu ini terlihat lucu dan jinak, tapi rakun adalah hewan yang buas. Rakun bisa saja membahayakan kucingmu. Rakun akan memangsa hewan yang lebih kecil darinya. Seperti anak kucing. Tanpa berpikir panjang, ketika bertemu anak kucing, rakun akan segera memangsanya. Namun rakun tidak akan memangsa kucing dewasa karena memiliki postur tubuh yang hampir sama. Tetapi, jika rakun berada di sekitar Anda, itu tetap berbahaya karena bisa menyebarkan penyakit rabies, bakteri, dan masih banyak lagi. 4. Burung Hantu Hewan satu ini masuk ke dalam musuh kucing. Karena ketika melihat kucing yang berkeliaran pada malam hari, dia akan langsung menyerangnya. Biasanya anak kucing yang menjadi mangsa utama burung hantu. Meskipun kucing sering memangsa burung-burung lain, namun hal itu tidak berlaku ketika melihat burung hantu. Hal itu disebabkan karena cakar burung hantu yang lebih kuat dan tajam dibandingkan dengannya. 5. Elang Hal ini sering terjadi antara elang dan kucing. Ketika melihat elang, kucing biasanya akan berusaha untuk kabur atau menghindar. Karena dia merasa ada bahaya yang akan datang. Elang biasanya akan menyerang dan memangsa kucing yang sedang berkeliaran di hutan. Mereka akan melakukan perkelahian terlebih dahulu. Namun meskipun begitu, biasanya elanglah yang akan mengalahkan kucing. Karena hal itu juga, peneliti menyebutkan bahwa elang dan kucing adalah musuh memangsa. 6. Ular Di alam liar, ular merupakan salah satu predator tingkat atas yang bisa memangsa hewan apapun. Walaupun kucing bukanlah hewan yang lemah, mereka tetaplah termasuk salah satu target sasaran ular. Terlebih lagi belakangan ini, ular sering ditemukan masuk rumah-rumah warga di area permukiman. Jika kemungkinan terburuk itu terjadi, kucing domestik yang jadi peliharaan kita akan menjadi korbannya. Ada juga kucing yang tidak merasa takut dengan kedatangan ular. Mereka biasanya akan memangsa ular tersebut setelah melakukan perkelahian. 7. Kalajengking Mungkin sebagian orang pernah menyaksikan kejadian ini. Ketika melihat kalajengking, kucing biasa akan mendekat karena rasa penasaran yang tinggi, tanpa sadar bahaya yang ada di depannya. Siapa yang tidak takut dengan kalajengking? Hewan satu ini memiliki bisa yang disalurkan melalui ekornya dan akan berbahaya jika terkena bangsanya. Ketika kucing terkena bisa kalajengking, maka segera bawa ke dokter. Karena bisa tersebut bisa langsung tersebar ke badan kucing dengan sangat cepat. 8. Tikus Hal ini sudah tidak asing lagi bagi semua orang. Mereka sering menyaksikan ketika kucing memburu tikus. Walaupun kucing sering menyerang tikus, namun kejadian ini bisa saja terbalik. Hewan pengerat itu bisa saja berubah menjadi sangat agresif dan memangsa kucing kecil. Kejadian ini sering terjadi pada saat tikus merasa lapar dan merasa terganggu dengan keadaan sekitar. Bukan hanya itu, tikus juga bisa menjadi sangat bahaya karena membawa berbagai penyakit yang berbahaya. Oleh karena itu, sebisa mungkin menjauhkan kucing dan tikus karena mengingat bahaya yang akan menimpa hewan peliharaanmu. 9. Sesama Kucing Bukan hanya dengan hewan lain, kucing akan lebih sering memangsa sesama kucing lainnya. Biasanya kucing dewasalah yang akan memangsa terlebih dahulu. Mereka akan memangsa anak kucing yang masih tidak berdaya. Kucing jantan akan lebih sering memangsa anak kucing untuk berkembang biak lagi dengan sang induk. Hal ini sama dengan yang dilakukan oleh Sina terhadap anak-anaknya. 10. Anjing Terkadang kucing dan anjing juga bisa menjadi musuh dalam memangsa. Namun hal itu sangat jarang terjadi, karena faktanya anjing bukanlah predator kucing. Begitu pula sebaliknya, mereka memang tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Akan tetapi, hal buruk yang akan terjadi hanyalah pertengkaran minor, bukan saling memangsa satu sama lain. Biasanya anjing akan memangsa kucing ketika terlibat dalam perkelahian. Itu tadi 10 hewan predator yang menjadi musuh pemburu kucing. Nah, sekarang tahu kan, hewan apa saja yang perlu kalian hindari ketika memelihara kucing? Masih banyak lagi cerita dan fakta menarik seputar hewan. Tetap stay tune dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan hal seru lainnya. See you!